Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, meminta seluruh aparatur sipil negara yang terjerat kasus korupsi pembangunan ruang terbuka hijau dan tugu anti-rasuah agar mengikuti seluruh proses hukum, apalagi pengawasan terhadap korupsi berjalan hingga tingkat daerah, terutama yang rawan korupsi. Menurutnya kondisi ini harus menjadi peringatan tersendiri bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang berniat melanggar hukum. Selain itu, supervisi KPK, Kejaksaan, dan juga Kepolisian harus terus proaktif. Kejaksaan juga sudah proaktif, Kepolisian juga sama. Kalau kemudian Pak Oknum juga sudah tegas, kalau masih ada, keoknum kembali lagi. Tapi sistem kan semua sudah bagus. Jangan sampai sistem itu dikalahkan oleh kemauan orang-orang. Sebelumnya Kejaksaan Tinggir Riau telah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RTH di Jalan Ahmad Yani sebanyak 18 orang, di mana 13 orang merupakan aparatur sipil negara dan 5 tersangka lainnya dari pihak swasta. Fresti Bosa Layonda dan Randi Saputra melaporkan. Terima kasih telah menonton!